Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Bang Milala semua semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rejeki yang melimpah nah miregar kalau tidak ada halangan besok mau berangkat ke sore ya teman-teman semua kita menginap di sore satu malam baru kita lanjut kita lanjut berangkat ke pekan baru miregar bersama Bang Milala berangkatnya ke pekan baru makanya miregar singgah di sore dulu ya teman-teman semua biar supaya kita tidak capek kali jadi kita rehat satu malam di rumah Bik Udah sama Pak Udah ya baru kita lanjut ke pekan baru hari Senin bersama dengan Bang Milala ke tempatnya ke rumah nenek Felicia ya kita disuruh datang ke sana karena si putri adiknya mamak Felicia yang kemarin tinggal di rumahnya sudah muallab ya masuk Islam dia dia akan mau menikah mungkin jodoh dia itu sudah dekat ya teman-teman semua kalau yang namanya sudah jodoh ini mau apa lagi kita bilang ya kan walaupun orang tuanya belum ibaratkan setuju kalau dia mau berumah tangga tapi yang namanya sudah jodoh kita tidak bisa bilang apa lagi jadi dia menikah bersama orang orang padang ya dia sekarang sudah di kampung calon suaminya karena disana dia sudah disahadatkan diislamkan bersama keluarga calon suaminya jadi Biregar bersama Bang Milala kita sampai nanti di pekan baru hari Senin dan hari Selasa kita berangkat ke Padang bersama kakak dan juga suami kakak Turangku kita berangkat dari sana hari Selasa ya sampai kita nanti disana malam hari Rabunya disitu acara akad nikahnya ya teman-teman semua semoga semuanya berjalan lancar buat teman-teman semua mohon doanya mohon doa teman-teman semua agar acara ini dan perjalanan kami sampai ketujuan dan lancar semuanya apa yang kita inginkan semoga kita pun sampai disana nanti tidak ada halangan suatu apapun sehat-sehat semuanya sampai disana lancar akad nikahnya buat beri-beri kami ya jadi kami pun nanti setelah acara akad nikahnya balik lagi ke pekan baru dan juga balik lagi ke tembilahan selamat sehat sampai ketujuan itulah yang mau Biregar bicarakan buat teman-teman semua kenapa Biregar berangkat ke pekan baru seperti itulah ceritanya ya karena si putri mau menikah itulah itulah makanya besok Biregar berangkat jadi dek piona dia kita tinggalkan di rumah ya kita tinggalkan dia bersama mamak si Cesa dan juga bapak si Cesa di rumah di rumah nah ini cucu kita kalau kalau ada ini senang ini senang kali hati Biregar seperti dihibur Biregar kalau udah datang mereka ke rumah Biregar ya ada aja ceritanya kalau si Cesa sama si Cio senang kali hati Biregar kalau udah mereka di rumah Biregar tidak kesunyian lagi Biregar ya apalagi dik piona senang kali rasanya kalau udah datang si Cio sama Cesa mungkin sebentar lagi sudah sampai mereka tadi Biregar belanjakan juga ya kan untuk perbekalan di rumah untuk perbekalan mereka Biregar pergi nanti sudah tidak repot lagi nanti mamak si Cesa karena dik piona dia berangkat kalau sekolah itu pagi-pagi jadi perbekalan sayur-sayuran makanya punya Biregar standbaikan udahan disini nah ini kita mau susun-susun baju dulu ke dalam kas kita ya teman-teman semua nah ini pakaian bajunya bang mendala ini punya Biregar ya nah ini bagian jilbab Biregar ya dan juga tidak lupa ini bawa Biregar nah ini mukenah yang dibelikan Kak Ali Jah ya sama kita di piona 1 Biregar 1 Kak Lara 1 simple dia kecil dingin kali ini mukenahnya kalau dipakai ya teman-teman nanti selesai kita ngurus baju-baju diregar kita lanjut lagi mengurus baju di piona baju sekolahnya dan juga baju largarinya ya kita tidak ada koper ya kita cuma hanya punya tas kayak gini ini pun ini yang dikirim Kak Ali Jah dari Singapura tasnya ada 3 kemarin dikirim Kakak ya tas ini satu ada lagi satu lagi dan juga tas rangsel dikirim dikirim nah selesai kita packing-packing ya teman-teman semua ini sengaja tidak biregar tutup, mana tahu nanti ada lagi yang mau kita masukkan kelupaan, nanti aja kita resletingkan ya teman-teman semua karena ini harus kita buat seperti ini nanti mengkancingkannya ya satu pekerjaan biregar sudah selesai nah ini biregar mau lanjut buat pisang crispy ya ini pisangnya sudah biregar belah-belah seperti ini ya sudah selesai biregar belah-belah ini tepung rotinya pun sudah biregar aduk sudah biregar cairkan sudah selesai nah ini tinggal kita kasih crispy-nya ya tepung crispy ini tepung apa namanya ini biregar tak tahu namanya pisang crispy nah ini kita tuangkan kemari ya tepung apa namanya ini ingatlah biregar yang penting nanti jadi makanan pisang crispy itulah nah kita masak disini ya lanjut kita masukkan minyaknya ini kita tidak boleh kita buat dia marak kali apinya ya ini tidak boleh kita bikin marak apinya nanti dia cepat gosong nah seperti ini kita buat ya nanti begitu sampai fisio sama cesa senang sekali mereka ya diregar buatkan makanan pisang crispy ini dia ya teman-teman semua nah kita acara nikahnya si putri adik mamak Felicia kita tidak berangkat memang semua ya teman-teman semua karena dia ada bikin acara lagi nanti kalau orang kita karo harus acara mengadati katanya acara mengadati jadi tidak pun semua berangkat yang penting nanti acara mengadatinya baru semua kita berangkat ya ini hanya cuma acara akad nikah saja ya teman-teman semua nanti kalau acara mengadatinya baru di rumah neneknya Felicia pekan baru ini kita masih ke padang acara nikah cuma masian ya tidak tidak begitu ibaratkan dipaksakan sekali siapa yang mau ikut pun bisa begitu ibaratkan siapa yang mau ikut tidaklah masalah karena kita pun kesana disuruh mana tahu nanti disana akan ada dibutuhkan apa pihak dari yang perempuan ya selesai kita goreng ya nah ini sudah selesai kita buat pisang crispy ya teman-teman semua nah kiranya seperti inilah kegiatan kita hari ini ya teman-teman semua sampai disini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua semoga diberikan kesehatan umur yang panjang dimurahkan rejeki dan dijauhkan dari segala marah bahaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman semua sampai jumpa lagi di video berikutnya nak cubit dengar suara Honda mamak si Cesa ya sudah datang mereka ini bocil-bocilku sudah datang cantik sekali jamnya siapa yang beli ini naku siapa belinya cio ganteng kali dia pakai topi nah ini mamak si Cesa sudah sampai bye pisang goreng ini dia pisang goreng nya nakang goreng kebat kebat Sampai jumpa di video selanjutnya